Intro Cina selalu saja membuat bangunan dan teknologi yang diluar nalar Baik dalam skala kecil maupun besar Mereka selalu saja bisa mengembarkan dunia dengan berbagai ciptaannya Tak hanya itu, Cina juga telah membuat beberapa bangunan atau teknologi yang terbilang sangat gila Seakan-akan mencoba melawan Kodra Bahkan kalian pasti tidak akan menduga kalau hal ini berpengaruh terhadap dunia Akan menyajikan kepada sobat semua tentang beberapa proyek gila Cina yang melawan Kodra Penasaran kan? Oke deh langsung aja simak videonya sampai habis ya Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini Dan tekan like jika kalian suka dengan video-video seperti ini Bendungan yang dimaksud terletak di tengah-tengah sungai yang C dan dikenal dengan sebutan Bendungan Tiga Ngarai ini Merupakan bendungan yang mulai dibangun pada tahun 1994 Bersatu sebagai bendungan hidroelektrik terbesar di dunia Bendungan yang juga memiliki julukan Dam Tiga Jurang itu mampu menampung sekitar 9,43 juta mil air Artinya, bendungan ini akan mebebani bumi sekitar 42 miliar ton Alhasil, bendungan tersebut diklaim bisa memengaruhi rotasi bumi menjadi lebih lambat atau dikenal dengan sebutan inersia Akan tetapi, berdasarkan keterangan peneliti NASA Rotasi bumi hanya akan melambat sekitar 0,06 mikrodetik oleh keberadaan bendungan tersebut Jadi, kita tidak akan terlalu merasakan pengaruhnya Wele wele wele, ada-ada aja sih nih Cina Terima kasih telah menonton Baru-baru ini para peneliti yang berasal dari Universitas Singhua, Cina Dikabarkan telah menciptakan jenis serat terkuat dan bisa digunakan untuk membangun lift Yang bisa mengantarkan manusia ke luar angkasa Berdasarkan klaim para ilmuwan, serat ini berbahan karbon nanotube Yang diakini tidak akan putus meski ditarik oleh 160 ekor gajah sekalipun Bukan cuma itu, berat beban yang mencapai 800 ton diklaim tak akan mampu merusak serat Yang disebut-sebut memiliki kekuatan 45 kali lebih baik dari bahan lainnya Maka dari itu, lift ini berpotensi bisa mengantarkan manusia ke luar angkasa Karena memiliki daya tahan yang sangat kuat Baik dari segi beban, tarikan maupun tekanan Namun saat ini proyek gila ini masih belum selesai dan dalam tahap perancangan Mobil yang dimaksud bernama Rawway I Unite 2025 Konsep dan diproduksi oleh perusahaan asal Tiongkok Sugar Chow Layaknya Amuba, mobil ini diklaim memiliki kemampuan untuk membelai diri Nantinya kedua bagian mobil yang terpisah itu akan beroperasi sendiri Wow, bisa aja nih Akan tetapi mobil Amuba tersebut belum bisa digunakan oleh masyarakat umum Lantaran masih dalam tahap pengembangan Rencananya produsen Rawway I Unite 2025 Concept Akan meletakkan motor listrik di bagian depan Dan sebuah baterai di lantai mobil Meski diklaim canggih Namun tak disebutkan mesin apa yang akan mereka gunakan Sebagai sumber tenaganya Oke deh sobat, sampai disini dulu ya Gimana nih pendapat sobat semua tentang teknologi gila Cina tadi? Pasti gak habis pikir kan? Hmm, apalagi eneng Sampai terheran-heran deh Hehehe